Intro Halo pribadi, welcome back to my youtube channel Rizna Tia Rika, mitmini Rizna pribadi kembali lagi di video kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan, jadi pribadi yang akan kita bahas di video kali ini itu mengenai gaya belajar mahasiswa S1 dan juga mahasiswa S2, bukan hanya gaya belajar tapi hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran mahasiswa S1 dan juga mahasiswa S2 mulai dari terkait dengan topik, kemudian cara belajar, kemudian juga tugas akhir, sampai dengan lingkungan belajar itu sendiri. So, pribadi yang akan kita bahas pertama adalah terkait dengan topik jadi untuk S1 itu biasanya atau pada umumnya topik pembelajarannya itu lebih luas, jadi biasanya di setiap topik itu dibahas antara 1 sampai dengan 2 minggu atau dibahas antara 1 sampai 2 kali pertemuan kemudian biasanya untuk topik pembelajaran di S1 ini biasanya teoritisnya itu 60% sementara praktiknya itu kurang lebih 40% kemudian untuk topik pembelajaran mahasiswa S2 umumnya bahasannya itu lebih intensif dan juga spesifik dengan bahasan topik tertentu kemudian lebih mendalam dan juga detail seperti itu jadi kalau misalnya di S1 sebutlah kita ada di jurusan biologi ya itu kan yang dipelajari hampir seluruhan materi yang berkaitan dengan biologi itu sendiri mulai dari lingkungannya tubuhannya hewannya mikrobnya manusianya dan hal-hal lain yang terkait dengan biologi itu sendiri sementara kalau misalnya di S2 itu kan umumnya kita mengambil jurusan itu di pokok bahasan tertentu misalnya Anda ngambil S2 ngambil jurusan mikrobiologi jadi kurang lebih yang akan dibahas itu pada saat pembelajarannya topik-topiknya itu lebih fokus ke topik-topik pembelajaran mikrobiologi saja misalnya di bidang bakterinya virusnya kemudian mikologinya seperti itu yang akan dibahas kemudian berikutnya terkait dengan cara belajar untuk mahasiswa S1 umumnya dosen itu banyak memberi penjelasan dengan secara detail kemudian juga hanya memberi materi tugas itu sekali-sekali dan juga biasanya lebih banyak waktu dihabiskannya di kelas sementara untuk cara belajar dari mahasiswa S2 umumnya itu lebih banyak melakukan analisis dan juga studi kasus waktunya itu kurang lebih lebih banyak dihabiskan untuk belajar mandiri riset dan juga mengerjakan tugas seperti itu jadi kalau S1 lebih banyak dibimbing oleh dosen biasanya lebih banyak penjelasan yang diberikan oleh dosen sementara untuk S2 biasanya mereka lebih mandiri dibandingkan mahasiswa S1 karena biasanya dosen itu lebih banyak memberikan tugas sehingga kita itu menyespor sendiri apa sih yang harus bagaimana sih dengan penyelesaian tugas itu sendiri kemudian kita harus banyak menyespor jurnal-jurnal untuk menyelesaikan tugas itu sendiri karena tingkatan kesukaran dari tugas yang diberikan dosen antara S1 dan S2 umumnya S2 itu lebih sulit jadi memerlukan pemecahan masalah tersendiri dibandingkan dengan S1 seperti itu ya pribadi kemudian berikutnya terkait dengan tugas akhir kalau misalnya untuk S1 itu kalau biasanya untuk S1 itu tugas akhirnya kan disebut dengan skripsi dimana skripsi ini kurang lebih ia menggali memecahkan fenomena yang ada berdasarkan teori yang sudah ada sementara untuk tugas akhir mahasiswa S2 pada umumnya itu ia lebih kepada pengembangan teori yang sudah ada seperti itu jadi kalau mahasiswa S1 untuk tugas akhirnya biasanya itu memecahkan fenomena yang ada berdasarkan teori yang sudah ada sementara S2 mereka harus mengembangkan teori yang sudah ada atau menemukan teori baru seperti itu kemudian untuk lingkungannya lingkungan kelas di sini maksud saya yaitu kalau untuk S1 umumnya lingkungan kelasnya itu lebih besar jika dibandingkan dengan S2 lingkungan kelas untuk S2 itu umumnya lebih kecil kalau misalnya lingkungan S1 itu biasanya dalam satu kelas terdiri atas lebih dari 50 orang sementara untuk S2 umumnya itu mereka paling banyak 20 orang seperti itu pribadi jadi biasanya hanya berjumlah belasan karena memang kan untuk melanjutkan studi ini membutuhkan beberapa hal terkait dengan finansial dengan kemampuan otak juga dengan kesiapan mental dengan kesiapan fisik jadi biasanya orang-orang yang melanjutkan studi S2 itu orang-orang yang memang mampu dalam segala hal yang saya sebutkan tadi bukan berarti di S1 tidak mampu tapi biasanya S2 itu memiliki kemampuan lebih dalam segala hal yang saya sebutkan tersebut begitu pribadi so pribadi itulah terkait dengan perbedaan gaya belajar antara mahasiswa S1 dan S2 mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian thanks kalau you have watched my video meet again dan ke sini bye-bye